Pemirsa berani berbuat tentu harus berani bertanggung jawab, tapi ajaran itu tak berlaku bagi tersangka Ridayatul Hoyer. Saat kekasih hatinya meminta pertanggung jawaban karena hamil, tersangka malah membunuhnya. Korban yang sudah mengandung 4 bulan tersebut, meminta agar tersangka segera memberitahukan status hubungan mereka kepada keluarga masing-masing. Namun karena tersangka tak mau bertanggung jawab, dia malah membunuh kekasihnya yang sudah dia hamili. Kisah tragis ini kami sajikan untuk Anda dalam kekasih dihamili, kekasih dihabisi. Penemuan mayat seorang mahasiswi di salah satu perumahan di Jalan Tamang Apalima, Kecamatan Manggala, Makasar, Sulawesi Selatan, menggegerkan warga sekitar. Mahasiswi semester akhir ini ditemukan tewas dengan posisi terletang di kamarnya. Dengan wajah tertutup bantal, di mayat korban juga ditemukan ceceran darah dan luka gorok di bagian leher. Korban diketahui bernama Asmahul Husna, mahasiswi semester tujuh Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Sumatera Selatan. Jenasa mahasiswa ini pertama kali ditemukan oleh keluarganya bernama Satriani. Satriani lalu memberitahu Miftahul Nur, kerabatnya yang juga tinggal bertiga di dalam rumah, yang menjadi tempat pembunuhan. Bayat korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makasar untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas yang datang lalu memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait tewasnya sang mahasiswi. Diduga, Asmahul Husna mahasiswi yang tewas dengan dibekap bantal dan terdapat luka bekas kekerasan di leher merupakan korban pelaku pembunuhan. Polisi lalu bergerak cepat mengungkap pelaku. Petugas menangkap pelaku bernama Ridhoy Atul Khair tak jauh dari tempat kejadian. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap di dalam kamar di rumahnya. Setelah ditangkap, petugas meminta pelaku menunjukkan tempat pisau untuk membunuh di sebuah sungai. Pelaku pembunuhan merupakan kekasih korban yang juga masih berstatus mahasiswa. Pelaku tega membunuh Asmahul Husna karena dimintai pertanggung jawaban setelah diketahui korban hamil empat bulan. Dari hasil pemeriksaan sementara menurut keterangan pelaku bahwa yang bersangkutan ini sempat ada percekcokan terkait dengan berita bahwa korban menyampaikan kepada pelaku yang bersangkutan dalam kondisi pengandung empat bulan. Terus kemudian pelaku mendatangi korban di tempat tinggalnya. Di situ terjadi percekcokan terkait dengan kapan waktu keduanya untuk menyampaikan kepada orang tua masing-masing. Untuk korban minta agar sekarang juga sementara dari pelaku minta waktu setelah ada kegiatan dia di kampus. Itu yang menjadi sumber kemasalahan. Kemudian terjadi cekcok, pelaku emosi, kemudian melakukan dibekap mulutnya dengan bantal. Setelah korban memas, kondisinya, tapi masih ada bergerak. Kemudian pelaku mengambil pisau dapur yang ada di dapur, kemudian melakukan sayatan di leher korban. Pelaku saat itu datang ke tempat korban. Keduanya sempat cekcok lantaran korban meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban yang sudah berumur empat bulan. Korban bahkan mengancam akan memberitahukan kepada orang tuanya jika pelaku tidak juga mau bertanggung jawab. Pelaku yang semakin kesal karena didesat selanjutnya memekap korban dengan bantal. Setelah tidak berdaya, pelaku selanjutnya mengambil pisau dapur dan langsung menggorok leher korban hingga tewas. Setelah korban tewas, pelaku melarikan diri. Bicara baik-baik dulu. Apa yang membicarakan? Ceritik utahnya berapa anu ini. Berapa kandungannya? Masalah kehamilannya? Terus? Terus? Sudah itu, bilang ini, sudah empat bulan. Terus? Saya ingin pulang, baru bertanya orang tua. Tapi pas itu, waktu itu mau... Mau bertanya sekarang? Iya. Waktu itu mau. Terus? Tanya ini, bilang, jam ini, harus cek di situ, Pak. Baru masuk di kamar, ambil ini hapenya, menelepon. Kalau larang? Iya. Sudah itu, menelepon, ambil hapenya itu, dia bertanya. Kalau bertanya sekarang, ini kemungkinan, mungkin juga saya yang mati, mungkin mati. Korban dan pelaku merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Korban semester 7 program studi ilmu akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara pelaku mahasiswa semester 7 program studi perbankan Sariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keduanya menjalin hubungan, hingga korban diketahui hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan pelaku. Kita akan pertama mengikuti dulu perkembangan proses sejujurnya, dan kalau itu memang jelas, kita akan melakukan angka tegas, tentu melalui dengan aturan-aturan dan mekanisme yang berlaku pada UIN. Dalam perjalanannya, pelaku enggan bertanggung jawab atas kehamilan korban hingga akhirnya membunuh sang kekasih secara keji. Jadi pendekatan yang bisa digunakan adalah pendekatan behavior atau pendekatan psikologi perilaku, di mana di pendekatan tersebut ada yang namanya antiseden, kemudian ada behaviornya sendiri, perilakunya sendiri, dan ada konsekuensinya. Nah, biasanya orang melakukan sesuatu hal itu berangkat dari peristiwa ada pemicunya, ada triggernya sampai orang tersebut melakukan perilaku. Makanya terkadang kalau orang mengatakan seseorang itu suka melakukan perbuatan tanpa ada kesengajaan, sebenarnya ada motif dibalik kejadian tersebut. Ada pemicunya sampai orang melakukan suatu perilaku. Itulah antisedennya. Pelaku terancam di jerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.